Halo Assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Bu Iran Cooking apa kabarnya sahabat youtube semoga kita semua selalu sehat ya dan juga lancar dalam setiap usaha kita di video hari ini saya akan berbagi tips masakan khas Taiwan yaitu saya memasak sup labu putih atau tongkwa dengan kerang laut ya masakan ini seger banget loh, enak banget walaupun mungkin asing bagi lidah Indonesia tapi fungsi dari sup ini adalah sangat menyehatkan sekali dan bagaimana cara saya masaknya simak video saya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya dan juga cek video lama saya ya terima kasih disini saya telah siapkan labu putih yang saya kupas kulitnya ya dan kemudian saya buang isinya yang bagian tengah ini karena ini tidak boleh dimakan jadi harus dibuang dan kemudian saya cuci lalu saya potong sesuai selera kalian ya lalu saya siapkan jahe yang saya potong kecil-kecil seperti kore api nah sekarang sudah siap semuanya kerang laut sudah saya cuci jahe dan juga labu putih dan saya pakai bumbu, garam, dan kaldu bubuk nanti jika saya butuhkan karena kerang laut ini asin ya jadi harus hati-hati dulu dan saya setelah siapkan air mendidih di dalam panci kemudian saya masukkan labu putihnya setelah itu bisa ditutup ya supaya cepat empuk dimasak sekitar 5 menit saja atau sampai 6 menit ya pokoknya sudah empuk itu saja nah sepertinya sudah empuk saya masukkan kerang lautnya dimasak sampai cangkangnya ini terbuka ya dan saya masukkan jahe juga supaya supnya tidak amis ya jadi harus masak kerang laut ini pakai jahe dan diaduk di cek kira-kira sudah terbuka atau belum dan saya cek rasanya kurang asin jadi saya tambahin garam dan juga kaldu bubuk nah sudah selesai masaknya siap untuk disajikan dan dimatikan kompornya nah itulah video saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya boleh dicoba di rumah setelah melihat video saya ini rasanya seger banget menyehatkan untuk tubuh kita ya wajib dicoba dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye